Baik saudara kita awal informasi pagi ini, aksi unjuk rasa buru terjadi di Kabupaten Tegal, Rabu Siang. Masa buru terdiri dari berbagai organisasi menuntut kenaikan upah minimum Kabupaten Kota atau UMK sebanyak 15 persen. Ratusan buru di Kabupaten Tegal menuntut kenaikan UMK sebesar 15 persen dengan membawa bendera dan sopanduk ke kantor di Sperinagar. Buru merasa upah minimum tahun lalu kurang untuk memenuhi 64 kebutuhan hidup layak di Kabupaten Tegal. Jadi 2,1 juta tersebut bagi kami adalah angka yang manganya terjadi banyak stunting di Kabupaten Tegal. Gimana mau mengenuhi gisi anak-anaknya, gimana untuk biaya sekolah segala macam. Yang akhirnya memaksa untuk pekerjaan buru lembur atau nyari kerja serabutan yang lain. Jadi kami berharap hari ini, aksi hari ini bisa sampai dan juga bisa disampaikan ke pusat tentang kebenaran kami. Kepala Disparinagar Kabupaten Tegal, Rizky Trisbiantoro mengatakan, belum menentukan UMK pasti tahun 2024, tetapi akan menerima aspirasi buru sebagai bahan pertimbangan. Buru pengancam akan demo lagi di depan kantor Bupati Tegal jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Terima kasih telah menonton!